Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Sasak kekasih memang selalu menjadi sorotan bagi para pemain sepak bola profesional di seluruh dunia. Tak jarang, hal ini menjadi adu gengsi antar pemain berlomba-lomba memiliki kekasih yang rupawan dari kalangan model bahkan dari artis sekalipun. Tanpa terkecuali Gavin Kwan yang menjalin kasih dengan seorang gadis cantik dan seksi. Konon, kabarnya nih, perempuan yang berprofesi sebagai model dan aktris ini bahkan pernah didekati penyanyi top dunia sekelas Charlie Puth. Wow, dialah Erika Carlina. Meskipun saat ini hubungannya dengan Gavin sudah berakhir, namun kisah cinta keduanya masih tetap menarik untuk dibahas. Nah, kali ini nanti Minutes telah merangkum semuanya secara lengkap untuk kalian. So, let's check this out. Gavin Kwan sudah masuk dalam radar pelatih timnas Indonesia sejak usia 12 tahun, tapi ia baru masuk ke timnas U16 berselang 3 tahun kemudian. Nama Gavin Kwan melambung ketika masuk timnas U16 yang dipersiapkan oleh Indra Shafri. Sempat meninggalkan kejayaannya bersama Villa 2000 dan timnas Indonesia, Gavin Kwan atsit akhirnya merantau ke Eropa. Gavin pernah berseragam CFR Clutch U19, klub asal Rumania. Selama satu musim, Gavin Kwan bermain sebanyak tujuh kali untuk tim cadangan mereka yakni CFR Clutch 2. Pada tahun 2014, Gavin Kwan sempat bermain untuk TSV Nindorfer di Jerman. Orang tua Gavin Kwan mendukung keputusan itu dengan harapan karir sang anak semakin membaik dan terdidik dengan standar sepak bola yang tinggi di sana. Nah, bersama TSV Nindorfer, Gavin Kwan bermain untuk tim U19. Namun, tak berselang lama pada awal 2015, dia justru kembali ke Indonesia dengan niatan untuk memulai langkah sebagai pesepak bola profesional. Pada tahun 2015, Gavin Kwan bergabung dengan Mitra Kukar. Sayang sekali carut marut sepak bola Indonesia membuat karir Gavin Kwan sempat tersendat dan harus memulai debut profesional di kompetisi sementara seperti ICC 2016. Total hingga 2015 akhir, Gavin Kwan hanya bermain selama lima dengan Mitra Kukar. Kemudian Gavin Kwan pindah ke klub lain di Kalimantan, Borneo FC. Bersama klub berjuluk pesut etam itu, Gavin Kwan bermain 14 kali sejak 2015 hingga 2016. Pada 2016 akhir, Gavin Kwan direkrut oleh klub Kalimantan lain, yakni Barito Putra. Performa Gavin Kwan sempat mengundang Deca Kegung, terlebih ketika ia beradaptasi menjadi back kanan bersama klub berjuluk Laskar Antasari itu. Bahkan, performa apiknya diganjar dengan gelar sebagai back kanan terbaik Liga 1 2017. Hingga akhirnya, skuad Laskar Sam bernyawa mendatangkan Gavin Kwan yang sebelumnya memperkuat Bali United untuk menambah kedalaman tim saat ini. Posisi bermain yang sangat fleksibel menjadi keunggulan dari Gavin Kwan. Tinggi badan hingga 180 cm, membuat dirinya tak kesulitan menjadi tumpuan manceta gol. Selain itu, teknik dan kecepatan yang dimiliki membuat Gavin Kwan bisa dimainkan sebagai penyerang sayap kanan dan back kanan. Bahkan, Gavin Kwan sempat memperkuat berbagai level tim Nals Indonesia mulai dari U17 hingga U23 sejak tahun 2011 hingga 2018. Gavin Kwan tergabung dalam skuad tim Nals Indonesia yang meraih medali perunggul si Gems 2017. Debut tim Nals Indonesia senior dijalani Gavin Kwan pada 2017 dalam laga uji coba internasional melawan Kamboja. Hingga kini, Gavin Kwan masih menjadi anggota skuad tim Nals Indonesia. Memiliki sepak terjang hingga bermain di Eropa tentunya memiliki pemasukan yang tidak sedikit. Dilansir dari situs alfamasbirdday.com total kekayaan Gavin saat ini mencapai sekitar 1,5 miliar USD atau setara dengan 23 miliar rupiah. Hmm, angka yang fantastis bagi pesepak bola Indonesia ya. Tak heran, jadinya jika Gavin memiliki kehidupan yang glamor hingga digandrungi wanita-wanita cantik. Diketahui pada 2017 lalu, ia pernah menjalin cinta dengan Erioka Carlina, sang model dan aktris cantik yang kecantikannya gak kalah nih dari pacar Cristiano Ronaldo, Georgina Gio Rodriguez. Gadis kelahiran celacap ini mengawali karirnya sebagai model pada tahun 2018. Dikenal sebagai sahabat influencer Aukarin, Erika Carlina tergabung dalam manajemen besutan Aukarin yang bernama A.T. Dalam dunia seri peran wanita seksi ini mengawali karirnya dalam sebuah film berjudul Sakral 2018. Di film tersebut, Erika Carlina berperan sebagai hantu. Selain itu, Erika Carlina juga mengambil peran dalam seri sweb berjudul Turn On di tahun 2021 dan Flora Turn On di tahun 2022. Gauvin dan Erika yang tengah dimabuk cinta kala itu sering membagikan momen mesra mereka. Salam pesan penetisen pernah dibuat heboh yang menduga pasangan itu tengah mempersiapkan pernikahan. Hal itu bermula pada unggahan story akun Instagram Erika yang memperlihatkan Gauvin Kwan memakai kemeja putih tampak sedang menandatangani berbagai berkas. Banyak netizen yang mengira saat itu Gauvin sedang mengurus berkas pernikahan dengan Erika Carlina. Netizen yang penasaran langsung mengirim pesan feed direct message Instagram. Erika Carlina sampai kewalahan menghadapi pertanyaan netizen. Pada heboh banget dipikir gue mau nikah tulis Erika. Ternyata saat itu Gauvin Kwan sedang mengurus dokumen untuk baptis. Tak lama kemudian Erika Carlina mengunggau foto saat Gauvin berpose dengan pastor yang membaptisnya. Senyum gembira terpancar di wajah mantan bintang barita putra tersebut. Gauvin dan Erika yang saat itu terpisah oleh jarak selalu menunjukkan kemesraan saat mereka ada kesempatan untuk bertemu. Seolah tidak mau menyanyiakan kesempatan mereka tampak melakukan kencan romantis. Melalui Instastory, Erika Carlina mengabarkan kegiatan kencan mereka. Kala itu, tampak Gauvin dan Erika menyaksikan film bersama di sebuah bioskop. Pasangan romantis itu juga terlihat makan bersama setelah nonton. Dengan sabar, Gauvin Kuan Erseed menyuapi kekasih hatinya. Namun siapa sangka ikatan cinta yang telah terjalin ternyata harus kandas. Belum ada kabar pasti mengenai penyebab putusnya hubungan mereka. Banyak netizen yang menyayangkan hubungan mereka. Pasalnya mereka terlihat seperti pasangan yang sangat serasi. Meski memutuskan untuk menyudai hubungan asmara, keduanya tetap menjalin hubungan baik. Nah, itulah tadi perjalanan kisah cinta pas sepak bola berbakat Gauvin Kuan dan Erika Carlina yang sempat terjalin. Meskipun singkat, hal itu tetap menjadi sebuah kenangan bagi mereka dan para penggemarnya. Nah, menurut kalian kisah cinta siapa lagi nih yang akan kita ulih? Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya guys! Terima kasih telah menonton!